Berbagi untuk berdaya peduli anak bangsa, distribusi kartu PKH program Sembaku dan program Keluarga Harapan. Acara diadakan di Aula Rapat Dinas Pendidikan Berlangsung Alot dan Meriah. Distribusi kartu keluarga sejahtera dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Subul Salam sempat sedikit kisru atas ketidakhadiran Kepala Dinas Sosial Subul Salam. Hadir pada kesempatan itu Satget COVID, Wakil Wali Kota dan DIM 0118 Subul Salam, Camat Simpangkiri, dan para medis lainnya. Himbauan ini mengajak para ibu-ibu untuk tidak takut dengan anjuran pemerintah tentang vaksinasi. Kegiatan ini merupakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 dan sekaligus sosialisasi bantuan PKH. Hadir dalam kesempatan itu Kadis Kesehatan Munawaroh Kota Subul Salam. Utusan BSI, Dinas Sosial, Kapolres Kota Subul Salam, dan para medis. Yunadi, tenaga konsultan pendamping pemberdayaan. Menurutnya kegiatan ini hanya untuk distribusi program kartu keluarga, bukan untuk kegiatan vaksin Satgas COVID. Namun disingkronkan dengan acara vaksin bagi penerima PKH. Acara sempat sedikit kisruh perbedaan pendapat peserta penerima bantuan PKH antara koordinator. Pendamping pemberdayaan dari Kementerian Sosial, prihal wajib tidaknya penerima PKH di vaksin. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan. Setiap orang yang telah ditetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 tidak mengikuti vaksin dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13A. Distribusi kartu PKH ini distribusikan bertahap sampai memenuhi kota sejumlah yang sudah ditentukan. Hari ini baru distribusikan sebanyak 200 orang.